Penuh atal perjalanan spiritual haji ini buat saya juga perjalanan doa yang paling panjang seumur hidup. Cuaca ekstrim di Mina, ujian haji pertama Raffi Ahmad dan Atta Halilinta. Perjalanan ibadah haji pertama Raffi Ahmad dan Atta Halilintar benar-benar penuh rintangan dan ujian. Sempat jatuh sakit sebelum berangkat, kehilangan kacamata saat diperjalanan, hingga harus menghadapi cuaca ekstrim di Mina. Kota Mekah yang tadinya panas menyengat mencapai 47 derajat, tiba-tiba diguyur hujan badai hingga membuat pagar barisan putih berlimpangan, terbawa angin kencang. Insya Allah, ini hujan, tiba-tiba hujan tuh. Padahal tadi itu, apa namanya, tanas banget. Ya, di bawah cuaca ekstrim di kawasan Mina, Raffi Ahmad dan Jutan Jemaah Haji menjalani wukuf di Padang Arafah. Sikap Nagita Slavina yang membawa AC portable saat menjalani wukuf jadi sorotan. Bahkan Raffi sempat menegur sang istri yang mengeluh kepanasan. Jangan mengeluh, tidak boleh mengeluh. Pengalaman wukuf di Padang Arafah bagi Raffi Ahmad benar-benar jadi puncak spiritual seumur hidup. Ayah dua anak itu seketika merinding, mendengar tangis dan rintihan doa jutaan manusia dari berbagai pelosok dunia, menadah ampunan di Padang Arafah. Pas lagi di wukuf di Arafah itu, tangisan itu, kedengeran dari setiap jamaah yang ada itu pasti mereka menangis. Ya, gue juga menangis sih, mengeluarkan air mata, terutama doa-doa, meminta ampun. Apalagi melihat jutaan lautan manusia meminta ampun, kita tuh bener-bener merasa kecil banget di hadapan Allah SWT. Tentang perjalanan spiritual haji ini buat saya juga perjalanan doa yang paling panjang seumur hidup. Setelah melewati rangkaian puncak haji, tibalah waktunya Raffi Ahmad menjalani tahalul atau potong rambut. Saking bahagianya bisa menjalankan ibadah haji, Raffi Ahmad yang baru sekali cukur botak seumur hidup, akhirnya memutuskan kembali cukur botak untuk kali kedua. Ketupat dan rendang jadi menu tradisi Duda Alisa di Hari Raya Idul Adha. Gemar Takbir Idul Adha tahun ini disambut sukacita. Diawali dengan sholat id bersama seperti yang dilakukan oleh Duda Herlino yang mengajak dua orang jagoan tercintanya. Dan inilah persiapan Dirgantara dan Malik yang akan melaksanakan sholat id sampai belain bangun subuh loh. Udah semangat dari semalam ya? Mau bangun jam berapa tadi? Subuh ya? Jam 3. Jam 3? Pagi. Dia memang kerap mengajak Malik dan Dirgantara untuk melaksanakan sholat idul adha bersama. Nah ini abang sama adik semangat nih. Jadi insya Allah mudah-mudahan mereka terus semangat ya untuk bisa sholat bareng. Ya meskipun di tahun ini Alisa belum bisa merayakan sholat idul adha bersama pasca melahirkan anak ketiga. Namun tetap saja tahun ini begitu berkesan bagi keduanya. Duda pun melengkapinya dengan adanya hidangan spesial. Lantas menu apakah yang sudah disiapkan oleh Alisa? Benarkah ketupat dan rendang adalah menu yang tak pernah terlewatkan? Ini menunya sih sebenarnya sama seperti di hari raya yang lain. Ada ketupat ya. Rendang. Ini menu standar yang ada di rumah. Ada hopor ayam. Telur balado. Ini sambil nunggu Ica ya karena kalau pagi-pagi itu agak panjang yang harus dilakukan Ica. Terlepas dari hidangan yang begitu lezat. Bagi Duda dan Alisa hal ini lantaran kehadiran buah hati ketiga mereka Aisyah Aulia Putri Herlino. Dan sebagai bentuk mengucap rasa syukur dengan kehadiran Aulia. Duda pun berkurban di dua tempat Bogor dan Jakarta. Tahun ini Alhamdulillah karena bertambah anggota baru. Dia si kecil. Jadi kita tambah satu kurban lagi. Jadi ada dua tempat. Satu di Jakarta, satu di Bogor. Kini bertambah tanggung jawab Duda dan Alisa sebagai orang tua. Namun semua ini dijalani dengan sukacita. Dan kehadiran Aulia menjadi warna baru di keluarga mereka. Gak hanya itu, Duda juga menanamkan nilai agama sejak dini. Karena harus berbagi jadinya kan gitu. Biasanya kan kalau tahun-tahun lalu, kalau nyiapin dia udah dua anak gitu. Nah tahun ini, jadi pas tadi abang-abangnya bangun, minta tolong sama Kediri Kak, tolong bantuin. Kalau menanamkannya ya dari kecil kita sudah ajak mereka. Ya mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih terbiasa dan tahu kalau memang ada hari istimewa. Idul Adha atau Idul Fitri ada sholat di pagi hari. Inul kurban empat ekor sapi jumbo senilai hampir satu miliar di kampung halaman. Ini punyanya, punyanya Inul Daratista. Uh, Inul Daratista juga. Lagi-lagi Inul Daratista menunjukkan dirinya sebagai artis yang tidak lupa dengan kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, pada momen hari raya Idul Adha, Inul berkurban empat ekor sapi, yang masing-masing sapinya berbobot satu ton. Ini kata Mbak Elsa yang paling gede nih. Ini gedenya satu setengah ton, buah 1,5 ini dikeluarin dari kandang ini. Kemarin itu disembunyiin. Empat sapi jumbo milik Inul itu diperkirakan harganya lebih dari setengah miliar rupiah. Dan dikurbankan atas nama Inul, sang suami Adam Suseno, serta putra tercintanya Yusuf Ivander Damares. Ini namanya Megan. Kalau yang ini namanya Poci. Si Inul ini Poci. Nah, kalau Mas Adam nih, David nih. David, 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 David. Selain membeli empat ekor sapi jumbo, Inul juga menyediakan tempat pemotongan yang berada di halaman rumahnya yang luas, serta membentuk panitia kurban. Ini situasi penyembelehan di tempat aku. Di sini tempatnya, tuh. Itu rangka-rangkanya juga benar-benar terkoordinir dengan rapi. Hebatnya Inul, selain kurban empat ekor sapi jumbo. Pada perayaan Indul Adha tahun ini, Inul juga bagi-bagi uang untuk 25 orang pengikut akun pribadi media sosialnya. Masing-masing mendapatkan 200 ribu rupiah. Masya Allah, salut deh. Bikin giveaway, kira-kira tahun ini aku motong sapi berapa, ya. Kalian udah tahu jawabannya, sapinya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Jadi, ono papat, ya. Pemenangnya di sini yang beruntung ya, lumayan. Gitu kues jawa, ya Pak. Kurban empat ekor sapi plus mengadakan giveaway. Menjadi tanda rasa syukur Inul Daratista atas rezeki yang dia dapat. Semua itu juga berkat kerja keras Inul dalam bekerja di dunia entertainment. Seperti yang dilakukannya tepat di hari Idul Adha Senin kemarin. Ono rezeki, ya. Kebetulan itu saya dapat iklan itu bertonton. Banyak banget rezeki ini apa ya. Jadi, ini harus disedekahkan. Jadi, itu berkahnya kita dapat juga. Sosok Mbak Inul yang sudah terkenal masur, tidak lupa membahagiakan masyarakat tempat asalnya. Hibur Amina, Gemi Kade ajak sang cucu ke tempat wisata di Batu. Depat titipan momong cucu dari Aurel dan Atta Halilintar yang sedang pergi haji, Chris Dayanti langsung membawa dua cucunya, Amina dan Azura, berlibur ke kota Batu, Jawa Timur. Tiba di kota Batu yang merupakan kampung halaman KD, Amina dan Azura disambut dan diberi coklat kesukaan Amina oleh Aforau Lemos. Agar Amina dan Azura senang dan tidak rewel atau ngambek, karena teringat papa dan mamanya yang sedang berada di Arab Saudi, Gemi Chris Dayanti bersama Aforau mengajak dua cucunya itu ke tempat wisata yang ada di kota Batu, Jawa Timur. Amina pun terlihat senang diajak wisata oleh Gemi dan Aforau-nya. Amina, apa yang kamu lihat? Yang ini mengakibatkan, pada zaman kelas ini keadaan menjadi tambus, kering, panas. Sejak ditinggal Atta dan Aurel pergi haji, keluarga dan para karyawan berusaha menghibur Amina agar tidak teringat orang tuanya. Selain mengajak berlibur ke tempat wisata, ada juga yang mengajak Amina berkunjung ke kantor Papata. Dan beginilah gaya lucu dan mengemaskannya Amina saat berada di kantor Papata. Terima kasih. Terima kasih.